oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bila indonesia luar biasa teman-teman semua para pecinta bila di seluruh indonesia jumpa lagi dengan saya di channel rumah pande yaitu makar bila indonesia teman-teman semua para pecinta bila luar biasa hari ini saya akan share ini ada sebuah karya rumah pande yang sempat saya review sebelumnya dan kali ini saya akan mereview ulang untuk mengetahui seperti apa perbedaan golok chopper black airan karya rumah pande dengan golok serbaguna yaitu golok chopper fulltang karya dari rumah pande oke luar biasa ini bisa kita lihat ini teman-teman wow luar biasa itu tampilannya king clong mirror wow keren sekali ya oke teman-teman nah inilah golok sultan yang dikenal dengan black airan karya dari rumah pande oke ini tampilan secara dekat kita bisa lihat wow itu matabilahnya kelihatan ya wow handelnya sangat keren joss gandos luar biasa nah kali ini ini adalah golok chopper fulltang serbaguna nah itu kelihatan tampilan secara dekat king clong mirror oke teman-teman nah untuk golok chopper fulltang serbaguna ini golok ini bisa digunakan untuk kegiatan meramping tebang-tebang ranting-ranting pohon yang berukuran sedang dan juga bisa potong bambu wow itu kelihatan ya nah matabilahnya joss gandos sarung bilahnya coklat tua sedikit ada motif abstrak doreng ya oke itu wow king clong mirror teman-teman handle fulltang kita lihat tuh kelihatannya secara dekat fulltang tembus sampai belakang yang saya lengkapi juga dengan aksesoris dan pin-pin penguat sebagai penguat dari handle golok chopper ini oke teman-teman luar biasa golok chopper serbaguna ini bisa kita gunakan untuk pupas kelapa ya luar biasa ini oke kita lihat ini bersama-sama nah itu kelihatan tampilan secara dekat golok sultan black iron dan golok fulltang serbaguna karya dari rumah pande oke itu tampilannya jadi bisa dilihat ini perbedaannya bisa dikira-kira ini wow king clong mirror benar-benar mantap ya oke kelihatan nah untuk mata bilah dari kedua golok chopper ini berbeda ya teman-teman nah ini untuk mata bilah golok sultan black iron kita bentuk menyerupai mata bilah pahat ya atau dikenal dengan motif tempas tuh nah kelihatan dan handle-nya hampir mirip ini handle-nya hampir mirip sama-sama nah ini untuk bilahnya yang serbaguna ini lebih tipis jadi pegangannya lebih ringan tidak begitu berat namun nanti kita lihat ini kita ukur ini spesifikasinya secara seksama ya jadi teman-teman para cinta bilah bisa apa namanya bisa berpikir kira-kira mau order golok yang mana seperti itu oke luar biasa teman-teman handle-nya sangat kuat sekali ya handle saya menggunakan bahan kayu sunokening yang merupakan salah satu kayu termahal di Indonesia oke kita lihat secara seksama ini oke teman-teman nah itu kelihatan ya mata bilahnya ini adalah model mata pahat atau tempas dan golok ini sangat tebal sekali teman-teman ini untuk ketebalan ini kurang lebih 7 mili ya kurang lebih 7 mili tuh bilahnya kinclong mirror wow luar biasa itu bisa dibat bercermin teman-teman oke bisa dibat bercermin ya handle-nya sunokling yang merupakan salah satu kayu termahal di Indonesia untuk motifnya adalah motif secara abstrak natural ya asli dari kayu sunokening wow pegangannya antep teman-teman wow itu kelihatan ya pegangannya antep oke kita ukur oke untuk panjang bilah kurang lebih 26 cm dimana golok ini ukurannya hampir menyerupai dengan golok kompetisi ya 26 cm dan untuk kelebaran hampir 5 cm ya bilah terlebar 5 cm bagian ya untuk panjang handle kurang lebih 15 cm oke itu bisa dilihat tuh oke selanjutnya kita akan ukur juga ini ketebalannya ini berapa ini bisa dilihat ini teman-teman oke kita siapkan dulu alat ukurnya oke ini dia oke tebal sekali tebal sekali ya itu kurang lebih 7 ml ya 7 ml ya ketebalannya jadi untuk bahannya ini benar-benar tebal ini ini kurang lebih bahan mentahnya ini 8 ml ini jadi harus pakai per yang benar-benar tebal benar-benar ukuran per sejenis trantan bisa digunakan ini dibuat golok chopper black iron ini oke kita coba tes kualitas terjamannya wow luar biasa teman-teman wih mantep oke kita coba ini kita bikin halus ini kita bikin tipis oke itu kelihatan ya nah untuk biasanya untuk sejenis golok itu ketika dibikin tipis ini sangat susah teman-teman nah ini sangat susah nah tapi bisa ya wih cos gandos golok sultan black iron karya dari rumah pandai oke ini untuk sarung wilanya ini grid A ya bahan kulit sapi asli ini tebal ya sangat tebal sekali tuh kita buat hitam dan sedikit ada motif coklat oke ini selanjutnya golok chopper full tang serbaguna nah ini untuk ketebalan kita lihat juga disini kita ukur nah untuk ketebalan kurang lebih 5 mili ya untuk bilater belakang ya 5 centi ini untuk depan sekitar 5 koma tiga ya untuk panjang bila 28 setengah ya under 15 setengah seti dan full tang ya tembus ya wow keren nah ini ada tempas ya ini polos modelnya polos ini namanya sebaguna kita tes juga ini wow luar biasa mantep sekali ya luar biasa wih jos gandos mantep mantep coba kita bikin tipis ini ini sulit biasanya ini harus benar-benar tajam ini wih kelihatan ya wih luar biasa teman-teman luar biasa tuh hasilnya jos oke teman-teman pernah pecinta bila kolok serbaguna ini bisa digunakan untuk kupas kelapa jadi bagi teman-teman yang suka atau usaha kelapa direkomendasikan miliki golok serbaguna kupas kelapa oke itu kelihatan perbedaannya untuk bahannya lebih tebal yang black iron karena memang khusus itu kita ambil yang kulit tertebal ya yang satunya serbaguna kita ukuran standar ukuran sedang dan sama-sama grid bagus oke nah ini secara dekat jadi kelihatan ya wow nah itu untuk bilanya ada tempas ya atau mata pahat nah untuk handle hampir sama cuman sedikit lebih melengkung untuk golok sulta black iron oke mantap oke teman-teman mungkin itu saja review singkat kali ini mudah-mudahan bermanfaat salam bila Indonesia salam santun salam silatuh rahim sekian terima kasih jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati